Suara kebenaran pada minggu 23 Juli 2023 berjudul Harus Sesuai. Pelatih sebuah cabang olahraga atau pelatih atlet yang baik akan merasakan beban dan perasaan krisis jika hendak mengantarkan atletnya ke medan laga. Biasanya pelatih yang baik sesuai dengan tuntutan pemerintah menargetkan atletnya untuk berprestasi. Tentu prestasi tertinggi adalah meraih emas. Karenanya ia akan mengusahakan agar atletnya berlatih sungguh-sungguh untuk bisa mencapai prestasi yang baik. Prestasi yang setinggi-tingginya. Pelayan Tuhan yang baik harus juga memiliki perasaan krisis dan beban bagaimana supaya jemaat bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya. Dan prestasi yang harus dicapai oleh jemaat adalah berkenan kepada Tuhan. Hal ini juga akan memotivasi para pelayan Tuhan atau hamba Tuhan untuk benar-benar mencapai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam suratnya Paulus mengatakan, Aku bukan pelari tanpa tujuan dan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada tujuan yang harus dicapai. Ada target yang harus diraih. Seiring dengan bergulirnya waktu, bertumbuhnya kehidupan iman kita, dan semakin banyaknya penggarapan Tuhan di dalam hidup, kita semakin mengerti target yang harus kita raih. Sebagai mana seorang hamba Tuhan yang berkhutbah, hanya dari buku yang dibaca, dari apa yang didengar orang lain, tetapi tidak mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan, maka jemaat tidak berubah. Sehebat dan selengkap apapun materi yang disampaikan oleh seorang pembicara, jika tidak berasal dari hati Tuhan, dan tidak disertai kuasa roh kudus, tidak akan mengubah. Jadi, saudaraku, sulitnya berkhutbah itu bukan bagaimana menyusun bahan khutbah, dan menyampaikannya dengan metode homiletik, atau metode ilmu bicara. Sulitnya berkhutbah bukan pada waktu dimimbar, waktu menyampaikan khutbah, tapi sulitnya berkhutbah adalah bagaimana hidup setiap hari berjalan dengan Tuhan. Benar-benar memiliki perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami Tuhan, sehingga ia menerima impartasi atau penularan sifat-sifat karakter Allah di dalam hidupnya. Kita pasti dapat menemukan target yang harus diraih, sasaran yang harus dicapai, dan berjuang untuk itu. Dengan demikian, kita memiliki beban dan perasaan krisis, bagaimana kita dapat mencapai prestasi rohani ini. Maka kita serius mengisi hari hidup dalam mengikut Tuhan dan memiliki tujuan yang jelas. Seperti yang Paulus kemukakan, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, bukan pelari yang tidak tahu di mana garis akhirnya. Namun rata-rata orang tidak tahu di mana garis akhirnya. Rata-rata orang bergerak dari satu kesenangan ke kesenangan berikut, dari satu mimpi atau cita-cita atau keinginan ke mimpinya yang berikut. Seakan-akan jalan hidupnya tak berujung, padahal ada ujungnya. Marilah kita sadar, saudaraku. Masalahnya adalah seberapa kita serius berurusan dengan Allah. Tujuan hidup kita itu Tuhan mestinya. Apakah kita memiliki keseriusan yang benar dalam berurusan dengan Tuhan? Kalau mau mencapai target tinggi, prestasi tinggi, harus serius. Serius berlatih, serius mempersiapkan diri dalam gelanggang. Banyak orang pada umumnya tidak memiliki tujuan hidup. Tapi kita memiliki proyeksi. Hidup kita bukan untuk di bumi ini. Melainkan untuk di sana, di langit baru, bumi baru. Untuk mencapai kehidupan yang dilayakan masuk rumah Bapak atau dilayakan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, kita harus memiliki kualitas sebagai anak-anak Allah. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21, Firman Tuhan mengatakan, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu adalah tujuan atau maksud Bapak mengutus putranya. Iblis sudah beberapa kali menghalangi Yesus agar tidak sampai pada puncak karyanya ini, yaitu mati di kayu salib dan dibangkitkan. Yesus menyatakan ini kepada murid-muridnya, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Kata tetapi menunjukkan kebalikan. Tetapi, jadi Petrus tidak seiring dengan Yesus dan menegur dia. Petrus mempersalahkan Yesus. Seakan-akan Yesus perlu diruruskan. Seakan-akan Yesus salah. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di sini terjadi konflik antara rencana Tuhan yang harus digenapi dengan maksud Petrus serta keinginan-keinginannya yang mewakili murid-murid lain. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi memang sedikit sekali orang yang memiliki tujuan hidup yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Iblis giat berusaha. Untuk itu, kita harus berlatih setiap hari untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi bukan hanya sesaat waktu kita di gereja, kita mendengar firman, memikirkan apa yang disampaikan penghutbah. Tetapi dalam setiap langkah hidup kita, reaksi kita terhadap suatu peristiwa, keputusan dan pilihan yang harus kita tentukan harus sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan yang dipikirkan oleh manusia. Jadi memang saudaraku, mutlak mendengarkan firman itu. Yang akan memandu kita dalam menjalani hidup. Bagaimana memilih apa yang dipikirkan Allah, bukan yang dipikirkan manusia. Mutlak untuk duduk diam di kaki Tuhan, guna memiliki kepekaan untuk membedakan apa yang sesuai dengan pikiran Allah dan yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Selama berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.